Halo teman-teman, sekarang saya bersama Kak Fauzia, ini owner dari Bude Tuna. Kak, ini saya lihat sini ada banyak nih, bisa kenalkan sedikit produknya apa-apa saja yang ada diundi-undi. Kita produk unggulannya, itu ikan kayu, ini merek kapal tsunami. Kemudian ada dua versi dia, ada yang 100 gram, dan ada yang 250 gram per empat. Kemudian kita ada juga abon ikan, ada juga tiga versi dia, ada yang dalam kemasan plastik begini, ada yang dalam kotak, di dalam kotak nggak ada kita bawa kemarin, kemudian ada yang ukuran besarnya juga, 250 gram. Abon ini dari ikan apa nggak? Dia abon ini dari ikan tuna, boleh, dari ikan rongkol bisa, semua ikan bisa. Jadi kita pakai ikan tuna ya. Terus ini ada juga ikan asin. Ini namanya ikan asin kambing-kambing. Kalau bahasa Acehnya ikan asin lubim. Tinggal digoreng, mau tumis cabai hijau, taruh tomat sikit, bawang, rajang bawang, langsung ditumis. Terus ini juga ada kerupu. Ini kerupu ikan tenggiri. Ini siap saji juga. Ini asin nggak ya? Kalau ini ikan cicit namanya. Dia tawar ini nggak asin. Tinggal digoreng jadi dia kayak kerupuk. Kayak kerupuk. Kalau ini ikan kayu yang biasanya kan agak besar-besar. Ini untuk lebih gampang orang buat sambal. Jadi dihaluskan. Kemudian kalau mau buat sambal tinggal rajang bawang, cabai kecil, rajang tomat boleh, belimbing guluh boleh, belimbing guluh kering juga boleh. Langsung diulek, tambah ikan. Kalau nggak perlu dimasak lagi buah juga boleh. Ditumis kembali juga boleh. Di makan langsung juga bisa. Di makan langsung juga bisa karena udah direbus. Ini ikan kayu, tumis aceh. Siap saji. Nah, siap saji. Jadi dia kalau gampang untuk dibawa untuk oleh-oleh dan gampang untuk dibawa kita dalam perjalanan jauh. Itu tahan berapa lama, Kak? Ini kalau di luar kulkas, tahan seminggu atau sepuluh hari. Tapi kalau dalam perjalanan jauh bulan. Lebih lama lagi ya. Di freezer-nya tapi. Kalau tinggal kita panasin. Luar kota, traveling atau ada dinas tegas bisa bawah ya. Seperti gampang ya. Untuk umrah juga bisa. Haji juga bisa. Ini juga kita pernah di order oleh pemerintah Aceh. Untuk dibawa untuk jamaah haji Aceh. Ini selain di ikan ya? Ini selain di ikan juga kita ada asam sunti. Itu belimbing muluk yang dikeringkan. Ini khas Aceh? Ini? Ini bumbu masak khas Aceh. Tidak ada tempat lain. Oke, Kak. Selain yang di sini, ada lagi nggak? Kain yang ada di sini sekarang? Ada ikan kayu crispy. Oh, ikan kayu crispy. Itu berarti siap saji ya? Ya, siap saji. Kalau ini kita masih belum kita jual. Masih kita masih uji lab. Oh, ini yang kaleng ya? Ini yang kaleng. Kedepannya nanti kita tunggu di proses dulu. Kami segera. Nah, itu teman-teman. Itu tadi dia beberapa produk dari UD Tuna. Jadi, teman-teman, kalau mau mencobain produk dari UD Tuna, bisa cek di makananaceh.com. Dan juga lihat liputan-liputan kami yang lain tentang makanan dan khas Aceh di channel Youtube kami, Jute TJ Uting. Jangan lupa di-subscribe kami. Selamat mencoba. Selamat mencoba.